Ipswich Town, klub dari pemain andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, baru saja memastikan diri untuk promosi kekasta tertinggi Liga Inggris sejak 22 tahun lalu. Hubungan antara mereka dengan Elkan juga sudah terjalin sejak sang pemain berumur 14 tahun. Ipswich Town berhasil mengalahkan Huddersfield dengan skor 2-0, di mana 2 gol dicetak oleh Wiss Burns dan Omari Hutchinson. Dengan tambahan 3 poin dari pertandingan melawan Huddersfield, Ipswich menutup musim ini dengan total 96 poin dari 46 pertandingan. Hasil ini membuat Ipswich Town finish sebagai runner-up di belakang Leicester City dan berhak mendapatkan tiket langsung ke Premier League. Sayangnya, Elkan Bagot tak sempat ikut andil dalam kelolosan Ipswich Town ke Premier League, sebab sepanjang musim ia dipinjamkan oleh Kiran mencena ke Bristol Rovers. Sebelumnya, Elkan Bagot telah mencatatkan penampilan untuk Kingsland Town, Gillingham, dan Cheltenham Town. Pada musim ini, Bagot baru saja kembali setelah menjalani masa pinjaman bersama Bristol Rovers yang berkompetisi di divisi ketiga. Kontrak Elkan Bagot dengan Ipswich Town saat ini masih berlaku hingga 2025, yang menandakan bahwa dia masih memiliki keterikatan kontrak dengan Ipswich untuk musim depan, dan debut di Premier League jika tak dipinjamkan lagi. Elkan Bagot memulai perjalanan karier dari tim junior. Elkan Bagot terus melangkah dalam prosesnya hingga akhirnya berhasil masuk ke tim senior. Namun di level tim senior, Elkan Bagot masih lebih banyak dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih banyak. Setelah menjalani musim peminjaman ke Bristol Rovers yang merupakan klub kasta ketiga Liga Inggris, Elkan Bagot kini telah menjalani off-season dan bergabung kembali dengan Ipswich. Pelatih Ipswich Town yang pernah mencicipi kursi kepelatihan Manchester United, pernah mengatakan bahwa pemain kelahiran Bangkok tersebut memiliki potensi menjadi back andalan baginya. Menurut Sofas Chore, selama dipinjamkan ke Bristol, Elkan Bagot telah mencatatkan 14 kali pertandingan, yang 12 diantaranya sebagai starter. Bahkan, ia mampu mencetak satu gol ketika menghadapi mantan timnya, Chilton Ham. Pemain jangkung tersebut memiliki rating rata-rata sebesar 7,05 bersama Bristol Rovers di Ligue 1. Capaian tersebut lebih baik ketimbang saat ia berlaga di Piala Asia bersama Timnas Indonesia dengan rating 6. 23. Jika tak disekolahkan lagi oleh Ipswich Town, maka pemain jangkung tersebut berkesempatan untuk bersuarkan senegaranya Justin Hubner, yang diperkirakan akan kembali ke Wolves di tengah musim depan. Terima kasih telah menonton!